Ku yakin Tuhan mendengar semua doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, gue. Apa kabar? Alhamdulillah. Hei, Misha. Lagi apa? Lagi maem, Kak. Makan, makan yang banyak ya, nak? Iya. Ini Kakak, siapin. Oh ya. Membat banget sih makannya. Eh, Mbak Jessie. Eh, Bapak apa kabar? Iya, apa? Bapak mau ke mana? Mau berangkat narik, Mbak. Oh, narik? Iya. Iya, ya. Bu? Iya. Angkat narik sih ya? Iya, hati-hati. Alim, Nek. Bapak kerja dulu. Eh, Alim dulu. Pak, mau baju ini Rene nggak dikontraknya. Karena orang bayar, awal dia kan ngosong dikontrak. Dia lah duit itu. Maaf, ini kenapa kok udah sedih-sedihan, Bapak, Ibu? Enggak, nggak apa-apa, Mbak. Kenapa, Ibu? Nggak apa-apa, cerita aja. Ada apa, Ibu? Gi, belum bayar kontrakan. Kalau nggak bayar nanti diusir. Suruh ngosongin kontrakannya. Jadi udah ditagi? Udah. Udah, Bu. Nggak apa-apa kontrakannya. Nanti kita pikirkan lagi. Soalnya saya mau ngajak Mesha sama Ivan jalan-jalan. Ya? Jadi boleh siap-siap aja dulu, Bapak, Ibu, sama anak-anak. Nanti saya tunggu di sini aja. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ibu. Ya, sini-sini. Tiba-tiba aja ya, saya. Ya, sini-sini. Ya. Bapak, Ibu. Nah, masuk semija. Sudah. Sudah. Eh, jalan pabrik. Sudah. Ya, kita duduk di sini. Sini, Mesha. Duduk sini, boleh kakak. Simpet banget. Ya, akhirnya kita sampai juga. Nah, disini saya mau ngajak bapak, ibu, Mesya dan juga Ivan buat makan bareng. Ya, minta. Oh, mbak. Jadi saya udah pesenin tempat buat kita makan bareng. Nah, Mesya ada es krim loh. Masukkan Mesya kan, Ivan? Sedangkan. 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 Kebahagiaan, yang mungkin tidak sering dirasakan setiap hari, akhirnya mereka bisa rasakan. Senyum dan tawa. Itulah yang terlukis indah dalam raut teluh keluarga kecil ini. Gimana, Pak, ibu? Makanannya? Enak, mbak. Enak. Suka ya, bapak? Iya. Ibu kan gimana? Suka? Udah kenyang sekarang? Iya. Oh, iya. Kalau gitu, sebelum Jesse mau pamit, Jesse punya sesuatu buat bapak, ibu, Ivan, dan juga Misha. Sampai ya, ibu. Sini, mbak. Eh, maaf. Jesse punya sedikit tadi ya buat keluarga bapak-bapak. Nah, kita buka semuanya aja ya. Ibu, ibu Em, ada nggak yang pengen ibu ucapin buat ibunya ibu Em di kampung? Mak, maafin em, mak. Belum bisa bahagiain mama. Doain em, mak. Biar em bisa segera bahagiain mama. Ini ada bukena buat mama. Buat nanti lembaran, mak. Jesse punya sedikit hadiah juga buat web. Ini buat bu Em. Oh, bu. Ini ibu dipakai. Gimana ibu suka? Suka. Terima kasih, mbak. Terima kasih banyak. Perlusan, peluk bapak sama ibu. Perlusan saya kan sama bapak sama ibu. Perlusan saya kan sama bapak sama ibu. Eh, peluk bapak sama ibu. Perlusan. Apa sih, mbak. Apa sih, mbak. Apaan? Apa yang ini, mbak. Apa lagi? Pemirsa, jadi kuat, jadi hebat, itu tidak akan mudah bagi manusia. Tapi bagi Bapak Rizno dan Bu Em, dengan penuh semangat, dengan penuh kekuatan, dan berserah kepada Tuhan, mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan begitu tangguh. Saya sangat bersyukur, dari Bapak Rizno dan Bu Em, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Walaupun kita sedang sakit, walaupun perekonomian kita tidak begitu tinggi, tetapi semangat untuk mencari kehidupan, mencari pekerjaan, itu sangat luar biasa. Saya Jesse Michelle dari Balada Orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua doa Terima kasih telah menonton!